Baik meningkat acara selanjutnya, perubahan kita langsung nanti ke Pak Edi untuk memaparkan apa itu sebetulnya SMK Pusat Keunggulan. Baik mengingat waktu, dipersilakan Pak Edi Mangga. Ya, terima kasih Pak Dedin yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya jelas Bapak dan Ibu ya? Mudah-mudahan jelas sekali. Bapak dan Ibu, kita melaksanakan jumit ini dari rumah masing-masing atau di kantor, setelah kita santai, kita bisa meneguk secangkir kopi dulu supaya segar dan imun kita menjadi kebal. Wah, kopi. Kita menyeruput secangkir kopi. Baik, jangan lupa kita ada icebreaking. Ya, silakanlah diikuti semuanya. Kameranya dibuka. Kaitan dengan kopi. Kita selalu menjaga minimal 3M. Jadi, Bapak dan Ibu kalau sekarang belum tidak terkena kopi, saya doakan tidak terkena kopi, bukan belum, sama-sama. Itu hanya tiga kemungkinan. Amin. Ya, tiga kemungkinan. Yang satu, Bapak, Ibu, kita semua keluarga melaksanakan prokes secara ketat. Betul, Pak. Prokes secara ketat. Ya. Kedua, kemungkinan Ibu, Bapak itu, dan keluarga sudah kebal. Atau memiliki imunnya sangat kuat. Sudah pada divaksin semua belum? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Yang ketiga, kemungkinannya itu Allah sangat sayang kepada kita karena kita tidak mampu berhadapan apabila diuji-coba dengan penyakit dari COVID-19. Katanya, mari kita ingat dengan 3M. Ya. 3 atau 5. Lalu, kenakan maskermu. Cuci tangan. Dan jaga jarak. Minimal ya. Tapi jangan jarak hati, kesian itu yang lagi punya hati. Oke, semoga pengantar dan icebreaking, mudah-mudahan sehat selalu. Itu yang kita harapkan. Sekali lagi, sehatlah. Karena sehat pada saat ini adalah suatu hal yang sangat berbahagia. Amin. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Banyak duit juga yang penting. Nah, itu tidak. Ingat, loh, kalimat adalah doa. Baik. Bapak dan Ibu, pertama. Assalamualaikum, selamat pagi. Kalau belum sempat. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama kepada Bapak Satuah MKKS yang telah memfasilitasi ini. Yang kedua, para kepala sekolah yang telah mengizinkan Bapak dan Ibu untuk U-Meeting pada hari ini. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, terima kasih. Prinsipnya, saya, Buri Santi, Pak Ade, itu kangen dengan Bapak dan Ibu. Sudah lama kita tidak ketemu dalam forum Wakakur. Sehingga inilah kesempatan yang terbaik. Kita bisa bertatap wajah walaupun secara virtual. Baik, saya lanjut ke materi. Saya mau selamatkan dulu ya. Bapak dan Ibu lihat, tadi pada pertemuan kita yang tiga jam ini diharapkan kita memiliki pengetahuan, pemahaman, dan syukur-syukur mengimplementasikan tentang kebijakan SMK Pusat Keunggulan dan Sekolah Penggerak. Nanti materinya saya. Kemudian yang ini yang menarik, nanti spektrum dan struktur kurukulum SMK Paradigma Baru. Kemudian perangkat ajar. Alhamdulillah, saya punya murid yang cerdas. Sudah jadi wakil kurukulum, Bu Lissanti. Udah bisa gawakan biar terjadi kepala sholah ya. Aduh, gak amin ya Pak. Udah di amin untuk menjadi kepala sholah. Sekarang aja udah jadi institruktur nasional. Dibikin diri aja. Karena murid-murid saya udah banyak nih yang udah jadi kepala sholah seperti Pak Yudi yang di, apa itu, di Sukabumi Selatan. Itu juga tentu murid saya dulu waktu di Cibinong. Dan saya harapkan ini Bu Lissanti gak lama lagi ya. Gak amin Pak. Jadi nanti Bu Lissanti, ini kolaborasi yang cantik juga pada hari ini. Kolaborasi antara bapak dan anaknya. Saya juga disampaikan di asesmen, sudah disampaikan oleh Bu Fia. Sebagai sahabat-sahabat saya di SMK Wikrama. Saja-saja memang urutannya agak ngacak sedikit, tapi jangan jadi masalah. Jadi nanti setelah saya, nanti akan saya dibantu oleh instruktur nasional kita dalam bahasa Inggris, yaitu Bu Lissanti untuk menyampaikan apa itu CP dan modul ajar dan atau urutan pembelajaran dan sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang saya ingin ikut dulu ke, ini ya. Eh, Pak Deden, saya berapa menit nih? Halo? Pak Deden? Halo Pak, ya halo Pak. Berapa menit supaya saya bisa men-set, jangan sampai kelamaan. 20 menit cukup, Pak. 20 menit, oke. Nanti tanya jawabannya belakangan ya. Betul, betul sekali Pak. Betul sekali. Bapak dan Ibu, masalah dua nama, yaitu mengenai SMK, di sebuah keunggulan, jadi namanya kalau bahasa kerennya itu Center of Excellence, itu adalah bahasa proyek. Ingat itu, bahasa proyek. Jadi, semangatnya dengan Pak Menteri ini mengadakan program yang disebut dengan Merdeka Belajar, itu sudah sekarang sudah pada episode ke-8. Episode 1, ingat menghapus ujian nasional. Kemudian ada lagi RPP selembar. Kemudian lagi ada bantuan operasional sekolah. Yang sederhana kan, sampai sekarang itu adalah terakhir bagian untuk SMK, yang disebut dengan pusat SMK, pusat keunggulan. Tapi arah seluruhnya adalah nanti bahwa program Center of Excellence dari SMK ini adalah meningkatkan mutu SMK, karena sudah di bawah dirjen sendiri, dirjen pendidikan vokasi, yaitu terserapnya lulusan SMK di dunia usaha dan juga menjadi pembisnis. Jadi kalau nanti Anda bangga anak SMK itu melanjutkan, maka saya bilang bahwa tujuan dari SMK itu gagal. Karena lalu digelontorkanlah, dipersilahkan untuk bersaing melalui proposal, melalui apa itu namanya, aplikasi apa namanya teh? Ada yang tahu? Aplikasi apa? Takola, Pak. Takola. Nah itu banyak ya, dan akhirnya untuk kota Bogor itu hanya dua sekolah. Dan sekarang SMK Cita Pariwisata sedang mengikuti iklatnya selama 10 hari. Tapi wilayah seperti Kabupaten Bogor, sudah tujuh sekolah, yang lain, kita sangat minim sekali. Jadi itu. Jadi sekolah yang menang dalam kontes beradu proposal, itu SMK Wikrama dan ini. Dan nanti berikutnya adalah bahwa pada tahun ini, sementara tahun ini yang melaksanakan kurikulum baru itu adalah, atau paradigma baru, itu adalah SMK PK dulu. SMK PK dulu. Walaupun tidak musahil, pada saat waktu berjalan, ini yang SMK lainnya, akan ditunjuk oleh Dinas Tunisian Provinsi Jawa Barat, untuk mengadakan akselerasi, percepatan sekolah yang terlibat dalam penggunaan kurikulum 2021 ini. Yang disebut dengan kurikulum paragrimah baru. Walaupun, baik itu spektrum, struktur, dan sebagainya, ini sudah ada, tapi belum ditandatangani oleh Mas Menteri. Itu ya. Jadi, Bapak dan Ibu, oh saya mah bukan sekolah SMK PK, jangan khawatir, tunggu saja satu saat, SMK PK menjadi lokomotif, sementara kita ini ditarik oleh lokomotif itu, menjadi gerbong yang kemudian mengikuti itu. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan program sekolah penggerak, PSP. Program sekolah penggerak itu, tadinya, itu hanya untuk sekolah dari Pak Ud, SD, SD, SM, SD, SMP, SMA. Tetapi kemudian, karena ini bagus, karena arahnya nanti adalah kepada pendidikan karakter, dari penguatan pendidikan karakter, mengenai, yaitu mengarahnya kepada profil pelajar Pancasila, P3, ini akhirnya diboncengkan. Jadi, cara proyek, ini diboncengkan kepada SMK, yang menjadi center of excellence tersebut. Jadi, begitu kisahnya. Tetapi, kita sekarang, syukur-syukur ya, Alhamdulillah, ini lewat forum wakakur ini, kita lebih tahu, sehingga nanti kita tidak terkejut-kejut, walaupun, para wakil kepala sekolah ini, sedang masih mikirin, mana si murid, mana si murid, itu, karena itu menurutkan hajar hidup kita, ya, kita jalan terus, dan secara perlahan-lahan, nanti kita akan menghadapi masalah ini. Bapak dan Ibu, secara singkatnya, bahwa pendidikan, secara yang dikembangkan oleh Mas Menteri, kaitannya dengan, merdeka belajar itu, dikatakan, pendidikan adalah tempat, persemayannya, segala jenis kebudayaan, yang hidup dalam masyarakat, kebangsaan. Nah, itu tadi, dari Ibu Fia, terima kasih Ibu Fia, tadi sudah menyampaikan, assessment, walaupun di ujung, tapi di awalnya, adalah bahwa kita harus melaksanakan assessment diagnostik, supaya kita ingin tahu, murid kita secara psikologis, bagaimana, dan secara pengetahuan, atau kognitif, bagaimana. Dan, karena ini adalah pendidikan karakter, maka, kita, semboyan pendidikan dari, di Hajar Dewantara itu, adalah, selalu kita memiliki teladan, ketika ada di depan, menginspirasi, ketika ada di tengah, dan menjadi pendorong, ketika ada di belakang. Jadi, tapi yang paling penting, menurut saya, seorang guru, dan sebagai orang dewasa, adalah, menjadi ingar so, sung tulodok, menjadi teladan. Nah, karena itu, tipus pengetahuan itu, kepada keluarga, kepada sekolah, dan masyarakat. Dan, pada saat pandemi ini, maka, peran sekolah, namanya digeser, kepada keluarga. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau yang punya anak-anak, maka, silakan bawa, keberhasilan pendidikan, pada masa pandemi ini, yang memungkinkan, ada, loss learning, katanya, kehilangan proses pembelajaran, malah lebih parah lagi, bisa, loss attitude, kalau keluarganya, tidak ideng, atau juga, loss kompetensi, kalau ini untuk, anak-anak SMK. karena, walaupun, walaupun ini, kita, dalam suasana pandemi, kita selalu, untuk, memberikan yang terbaik, untuk, anak-anak kita. Dan, selanjutnya, saya sekarang bergeser, untuk kepentingan kurikulum, yaitu, kita masuk, ke, struktur. Kasih waktu 20 menit. Bapak dan Ibu, dengan, kurikulum paradigma baru ini, kita mengucapkan, selamat tinggal, kepada, KTSP. KTSP, sudah tidak ada lagi, diganti dengan, kurikulum operasional, sekolah. Pak, sekolah dengan, satu pendidikan, yaitulah bahasanya. Profil pelajar pencasila, kenapa, bukannya peserta didik, yaitulah bahasanya. Jadi, jangan, terlalu dipermasalahkan, dan juga, kita bilang, oh, kun kurikulum yang sana juga, belum selesai, belum beres, yaitulah dinamika, pendidikan di, Indonesia tercinta ini. Jadi, nanti, Bapak dan Ibu, kita mengikuti, perubahan-perubahan itu, dan tumbuh itu. Karena, yang tidak berubah, filosofinya adalah, perubahan itu sendiri. Kalau kita tidak mau, mengikuti perubahan tersebut, kita diam, kita apriori, cara perubahan, maka, Anda akan, tertinggal. Jadi, dari tujuh manikian nasona, melahirkan profil Pancasila, yang enam itu, pasti ingatlah ya, profil Pancasila itu enam, satu, keimanan, dan berahlak mulia, yang kedua, apa yang disebut dengan, mandiri, gotong royong, keberagaman global, kemudian berpikir kritis, dan sebagainya. Baik, saya lanjut. Ini saja, yang menarik. Yang lama, yang lama, bentar ya, saya ini, menutup pintu dulu. Menghilang. Bisa lanjut, ini terkontaminasi, suara berisik. Oke, lanjut, Ibu, kita ke, ini, ada sembilan bidang keahlian, sekarang menjadi sepuluh bidang keahlian, yang tadinya, empat puluh sembilan program keahlian, menjadi lima puluh program keahlian, yang tadinya, seratus, empat puluh, kompetensi keahlian, tidak ada kompetensi keahlian, itu saya garis bawahi. Jadi, hanya ada, program keahlian. Baik, saya berikan di sini. Nah, ini, ada teknologi konstruksi, perakutan gedung, kontribusi peralatan penggunaan sipil, jadi, Bapak amati, punya kompetensi, kompetensi apa yang hilang di sekolah Bapak? Ibu Bapak, apa yang hilang di sini? Saya lanjut, ke nomor dua, teknik mesin, ini teknologi manupaktur, dan rekayasa, teknik otomotif, logistik, logistik pesawat udara, kontruksi kapal, kimia industri, dan teknik tekstil. Gimana? Keklihatan enggak? Screennya? Tidak, Pak. Enggak kelihatan? Tidak ada, Pak. Pak, tidak ada. Enggak ada. Enggak ada, Pak, share screennya. Kenapa enggak ada, ya? Kenapa? Enggak ada. Aduh, menurutasi ikan, Pak. Coba, coba, coba. Saya ini like, saya ulang lagi. Yang ini udah ada belum nih? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum juga, Pak. Ya, bentar, ya. Bentar, bentar, bentar. Kenapa bisa enggak ada ini? Bentar, bentar, bentar. Bentar, ya. Jadi, dari tadi saya ngomong, Tenggak ada, ya? Tenggak ada. Kesian amat. Bapak, Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Aduh, jawab amat. Sekarang gambarnya, Pak Edi, yang enggak ada. Sekarang gambar saya yang enggak ada. Oh, bentar, 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 bentar. Gimana kah? Kalau yang ini ada enggak? Lupa. Aduh, bentar, ya. Dimana, Kak? Dimana, Kak? Bentar dulu, dulu. Prosesnya sekarang. Ini. Terus ini. Ini ada? Belum. Belum juga? Belum. Belum, Pak. Enggak ada. Sian benar. Coba nih, katanya. Saya punya asisten nih. Gimana ceritanya kok enggak ada itu? Enggak ada tayangan? Kamu mau di investasi ya? Yang tadi itu yang ada. Saya sudah siapkan. Sekarang. Jendela. Saya mau yang ini nih. Yang ini. Klik aja. Share. Share. Gimana? Ibu? Bapak, halo? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah. Saya ulang lagi. Ibu dan Bapak ini harus tahu. Ini terbaca ya? Terbaca, Pak. Spektrum. Terbaca, Pak. Terbaca. 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 Sekarang saya ke sini nih. Yang paling penting buat orang kurikulum nih. Sudah ya? Terbaca, spektrum? Siap. Siap. Ya, Tinto. Sekarang tolong amati, Bapak-Bapak, Bapak kurikulum. Spektrum pertama bidang keahlian itu teknologi, konstruksi, dan properti. Ini adalah program keahliannya. Amati. Maksud saya, nanti laporan kepada kepala suara, kemungkinan ada kompetensi keahlian yang hilang. Dan ini nih, STN. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa. Ganti judul ya. Nah, yang jadi masalah ini kimia analisis yang tadi 4 tahun. Ini belum, bagaimana ini nanti masalah waktu belum menjadi perhitungan. Kemudian Nomor 3 Ini jam pertambangan nggak ada. Nah, ini Termasi itu hanya ada 2 program keahlian, Bu. Teknik pengembangan perangkat lunak Yang dulunya RPL Sekarang judulnya pengembangan perangkat lunak dan game. Dan yang kedua Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, ini Keliatannya ini tidak berubah lagi. Jadi, pertanyaannya saya punya multimedia akan lari kemana gitu kan? Apakah masih ada tuh? Multimedia. Ingat ya, yang teknologi informasi hanya ada 2 Program keahliannya, yaitu pengembangan perangkat lunak dan game. Dan teknik jaringan. Kemudian Nah, ini yang punya keperawatan. Jadi, keperawatan itu menjadi program keahlian layanan kesehatan. Kalau yang ini, yang parmasi menjadi teknik parmasi. Nah, itu. Jadi, tenang-tenang aja yang punya sekolah SMK Kesehatan Ada Masih ada Hanya ganti judul Layanan Kesehatan dan Teknik Parmasi. Kemudian Agribisnis Nah, kita nggak punya Kemaritiman juga kita nggak ada Nah, ini bisnis yang punya bisnis manajemen nih Yang dulunya semaya Hanya ada tiga Pemasaran Jadi, bukan bisnis daring lagi Yang tadinya OTKP Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis Nah Yang punya OTKP yang banyak ini nih Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis Kemudian yang punya akutansi Bagaimana perbankan Hilang secara kompetensi keahlian Jadi, yang punya perbankan siap-siap Dijadikan almarhum Berikutnya adalah Kesembilan Pariwisata Yang punya perhotelan ada Ajaklah, tenang Yang punya UPW Sekarang namanya Usaha Layanan Pariwisata Terus, yang kuliner Kemarai Mata Taboga Kalau yang ini kecantikan Spa dan kecantikan Jadi, sudah ada Pijit-memijit dan kecantikan Jadi, sudah tidak dibedakan lagi Mana kecantikan kulit Mana kecantikan rambut Pokoknya cantik saja begitu ya Jadi, mohon maaf Kalau saya tidak perlu cantik Ada kabur Pak Iya dong Saya ganti kelamin Nah, yang ke-10 Ini yang baru Ada seni rupa Desain komunikasi visual Jadi, grafis Desain dan produksi kria Seni pertunjukan Broadcasting dan perkeleman Animasi dan busana Nah, busana Yang tadinya ada di kolom pariwisata Sekarang pindah ke seni dan ekonomi kreatif Pertanyaannya Yang punya kompetensi keahlian kemarin Multimedia Kemana Maka dia akan lari Ke desain komunikasi visual Jadi, nanti kaitannya juga dengan akreditasi Memang akreditasi tidak mengarah ke kompetensi keahlian Tapi, itu adalah program keahlian Dan inilah perubahan pertama yang kita hadapi Baik, saya lanjut dengan struktur kurikulum Nah, struktur kurikulum itu Isinya ada A Ada B Yang muatan A Mata pelajaran dengan materi umum yang sama dengan SMA Saya akan materi B Mata pelajaran yang mendukung penguasaan keahlian kejuruan Dengan cuma dua jenis Ada yang ini Penguatan profil pembelajaran Pancasila Serta pengembangan karakter dan budaya kerja Justru ini akan masuk dalam struktur kurikulum Jadi, struktur kurikulum yang paradigma baru ini Ada tiga muatan A B Dan penguatan profil pelajar Pancasila Lanjut Nah, ini Pembagian waktunya Jadi, untuk kelompok umum pendidikan agama Jadi, saya akan jelas ya Pendidikan agama Islam Pendidikan agama Kristen Ini kebanyakan pendidikan agama Islam Dan budi pekerti Agama Hindu Konghucu Dan pendidikan kepercayaan terhadap Tunggung Maesha Jadi, maksudnya ini Kepada pelajaran agama Yang diakui Ini mestinya ada nih Buddha gitu ya Atau protestan Ini kok salah Ada sesuatu yang salah Tenang, guru agama Tiga jam, tiga jam Dari kelas 10, 11, dan 12 Guru pendidikan Pancasila dan ke PKN Aman, tenang, berkibar-kibar 2 jam Bahasa Indonesia Cakep sekali Itu ada empat jam Di semester 2 Dan tiga jam Tiga jam Di kelas 11, dan 12 Ingat Kelas 3 hanya belajar Menurut struktur ini Sampai Jadi, hanya belajar Lima semester ya Yang ini kosong semuanya Kemudian, bahasa Indonesia Pendidikan jasmani Tenang, guru olahraga yang sempat Menghilang kelas 1 Sekarang sampai kelas 1 Kelas 10 dan kelas 11 Sejarah juga Kelas 10 dan kelas 11 Kemudian ada seni Silahkan dipilih Seni musik, seni rupa, seni arti dan tanah Dan Ini adalah kelompok Umum Ya Kelompok umum Ada yang kehilangan masa pelajaran Ada yang kehilangan masa pelajaran Oh ya Tadi mau ngejilid itu Oke, ini ada pelajaran-pelajaran baru 2 sama 3 Apaan itu? Kita ngejilid terulang Oh, kira-kira Ya udah Mau jilid dulu? Ya udah Mohon di Ini ya Di mikropanya ditutup pak Dengerin dulu Dan Yang kelompok B Itu kelompok kejuruan Oh, udah mau juhul ya Ya, bentar Jadi matematik Itu menjadi kejuruan Jadi sudah beda dengan SMA Jadi yang umum itu tadi Sama Yang kelompok A tadi Sama dengan SMA Jadi kemungkinan anak SMA Bisa pindah ke SMK Atau anak SMK Bisa pindah Ke ini Asalkan ini nih Matematika 4 jam Terus banyak Bahasa Inggris 2, 3, 3 Dan yang terbaru ada Informatika Di kelas 1 Terus ada proyek Ilmu pengatuan alam Dan sosial Jadi ini IPA dan IPS digabung Dalam sebuah proyek Nah, tentu saja Kalau sudah proyek Cara pembelajarannya beda Dan baru di sini ada Kejuruan 6 jam Di kelas 10 Kemudian 15 jam Di kelas 11 Dan 17 jam Di kelas 12 Terus ada proyek Kreatif dan Kewirausahaan Guru Kewirausahaan Nanti dibelajar Di kelas 11 Dan Kelas 12 PKL 44 jam Itu di Kelas 12 Semester Jadi Akhir dari fase belajaran itu Adalah PKL Selama 6 bulan Mata pelajaran pilihan Nanti bagaimana pelajaran pilihan Kita lihat berikutnya Dan di sini ada yang tambahan Yang C Penguatan profil pelajar penjelat Penggembangan karakter dan budaya kerja Itu Kelas 10 Dapat 8 jam Dan Kelas 11 Dapat 4 jam Dan Kelas 12 Dapat 4 jam Bagaimana itu Pembelajarannya Berarti ada guru Secara berkolaborasi Untuk Mengadakan proyek Penguatan profil Pelajar penjelat Nah ini Secara Secara utuhnya Struktur itu Kemudian Penjelasan strukturnya Bagi di 2 kelompok Sudah Sau Kelompok Kelujuran Mata pelajaran produksi Membentuk Peserta didik Terus Nggak usah dibaca Lama-lama Terus Nah ini Mata pelajaran pilihan Mata pelajaran proyek Kreatif Merupakan Wahana Pembelajaran Peserta didik Untuk Mengatualisasi Kompetensi Yang berkuasai Pembuatan Produk Pekerjaan Layanan Secara kreatif Ini Kaitan Kelapa Perlanjutan Dari Teaching Factory Mata pelajaran Pilihan Merupakan Mata pelajaran Dipilih Oleh Peserta didik Berdasarkan Renjana Atau Passion Hasrat Untuk Pengembangan Diri Baik Untuk Melanjut Pembedikan Berusaha Maupun Bekerja Pada Bidangnya Jadi Pilihan Pilihan Ini Bisa Mata pelajaran Bahasa Asing Selain Bahasa Inggris Matematika IPA IPS Mata pelajaran Tidak Didapat Kecuali Kebijakan Dari Pemerintah Pemerintah Jawa Barat Memasukkan Bahasa Sunda Entah Dimana Selain Untuk Kelompok Masa Pelajaran Kejur Kelas 12 Isi Dengan Praktik Kerja Lapangan Yang Merupakan Wahana Pembelajaran Terus Penguasa Profil Pancasila Merupakan Pengembangan Karakter Dan Satu Lagi Satu Lagi Ya Ya Tinggal Ini Kesimpulan Bapak Dan Ibu Adalah Tadi Saya Menyampaikan Saya Menyampaikan Tentang Spektrum Dan Struktur Nanti Bapak Dan Ibu Tidak Memperoleh KIKD Tidak Ada KIKD Yang Ada Yang Disebut Dengan Capaian Pembelajaran Nanti Akan Dijelahkan Oleh Buris Ganti Jadi Capaian Pelajaran Itu Bahwa Pelajaran Dari Anak SD Sampai Itu Maka Pase Jadi Kalau Misalnya Pelajaran PPKN Itu Ada Pase A Pas 1 Dan 2 Jadi Pelajaran PPKN Itu Disajikan Capaian Itu Satu Dari Pasal A Sampai Pasal F Ya Untuk Kita Itu ada Di Pasal E Dan Pasal F Jadi Berkesinambungan Jadi Tidak ada Apa sih Namanya Standar Materi Sebagainya Jadi Berkesinambungan Dan Itu Diberikan Oleh Pemerintah Capaian Pembelajaran Kemudian Diterjemahkan Oleh Kita Dalam Tujuan Pembelajaran Urutannya Jadi Misalnya Ada domain Atau Ada elemen Misalnya Kalau matematika Itu Mengenai Bilangan Dan Ajabar Maka Oleh Kita Itu Bilangan Dan ajabar Sebagai domain Sebagai elemen Itu Dibagi Lagi Misalnya Tentang Bilangan Positif Bilangan Negatif Algoritma Dan sebagainya Itu Dibagi Oleh Kita Berdasarkan Urutan Atau Berjenjang Dari Yang Mudah Ke Yang Sulit Baik Itu Dari Saya Lebih Lengkapnya Kita Nanti Akan Disampaikan Tentang Capaian Pembelajaran Dan Juga Kaitannya Dengan Pengganti RPP Berupa Yang Namanya Modul Ajar Akan Disampaikan Oleh Ibu Demikian Sekilas Waktu 20 Menit Sudah Cukup Dari Saya Jadi Nanti Kita Lanjut Dengan Ini Silahkan Mas Deden Untuk Dilanjut Iya Terima kasih Luar Biasa Luar Biasa Materinya Perubahan Yang Sangat Signifikan Bapak Ibu Saya Coba Simpulkan Nanti Tolong Dikoreksi Yang Pertama Bahwa Kurikulum 2013 Ini Dirubah Menjadi Kurikulum Operasional Kemudian Hanya Dimunculkan 10 Sudah Ditiedakan Lagi Dengan Kompetensi Keahlian Kemudian Pada Struktur Kurikulum Ini Hanya Terbagi Kedalam Tiga Bagian Yang Pertama Ada Muatan Umum Muatan Kejuruan Serta Penguatan Profil Belajar Pancasila Kemudian KIKD Ini Diubah Atau Diganti Menjadi Capaian Pembelajaran Dengan Metode Fase Begitu Ya Pak Edi Ya Betul Terima kasih Pak Edi Atas Arahan Dan kemudian materi yang sangat luar biasa Kami juga nanti Mohon kiranya nanti Bisa dikirim Atau di-share Di grup Wakakur ya Pak Edi Ya 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 Pak Edi Bisa dikirim Bisa dikirim Bisa dikirim Bisa dikirim Bisa dikirim